selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Istri Nah kali ini aku lagi ada di Cosbebe Jadi aku ada di lapangan eh bukan deh Sebelahnya lapangan ya bukan lapangan Sebelahnya lapangan rumput Nah kali ini aku mau menemuin Mbak Eva Ya jadi lama banget aku tuh gak ketemu Mbak Eva Nah dari kemarin-kemarin minggu dia tuh telepon SMS tanya Kapan ketemu kapan ketemu gitu Nah kali ini hari ini aku mau menemuin dia Katanya sih di belakang tenda putih Di belakang kantin ya yang ada di sebelahnya tenda putih Nah jadi aku mau kesana guys Gimana keseruannya ikuti video aku ya Nah jadi di Victoria Park ini banyak banget temen-temen Indonesia Mbak-mbak TKW semuanya itu ngumpulnya di tempat ini guys Nah jadi taman Victoria Park ini luas banget Ada yang di lapangan rumput sebelah sini Ada juga yang bawa tenda Nah pokoknya macam-macam ya lah ya Dan taman ini tuh luas banget Sampai belakang pojok kanan kini tuh luas banget ya guys Nah kali ini aku tuh mau menemuin Mbak Eva Nah di depan ini tuh ada kantin ya guys Kantin Indonesia punya juga Kemudian sebelah sini juga banyak Pokoknya banyak banget sih di sini tuh temen-temen Indonesia Nah ada yang sebelah situ Nah seperti itulah ya pokoknya Di sudut-sudutnya kota Hongkong itu pasti ada Mbak TKW guys Nah jadi udah kelihatan Mbak Eva tuh di depan sini guys Halo ketemu Mbak Eva Jadi kita lama bangga ketemu ya Kok gak pernah sama ini? Kok gak main sama temen-temen? Ini malah sibuk ayy Sibuk acara iku Jadi ini gak pernah main sama Mbak Eva Gak pernah jalan-jalan sama Mbak Eva gitu Ya udah kalau gitu ya Guys kali ini aku mau makan sarapan Di pes bebe sama Mbak Eva Jadi Mbak Eva tadi katanya mau terakhir aku guys Jadi aku langsung aja ke pes bebe Gak bawa apa-apa Dan dia beliin aku nasi pecel loh guys Nasi pecel daun jati lagi Soalnya aku tuh kalau nasi pecel itu gak ada bukannya ya Jadi setiap minggu tuh nasi pecel itu gak masalah ya Makanya kalau di rumah kan gak pernah makan nasi pecel ya kan Tapi gak semikmati Iya Jadi Kalo setiap minggu beliin nasi pecel sih gak bosen aku Gak pernah bosen sih ya Soalnya kalau di rumah kan gak pernah makan nasi pecel ya kan Kalo ini makannya kayak Joy Sam Tau kan kalian Joy Sam ya Joy Sam Agak sawi Sawinya orang Hongkong setiap hari itu kayak Joy Sam Joy Sam, Sang Choy Iya Mbak sama nenekku juga Kalo itu Joy Sam Untungnya Joy Sam saya itu pernah pernah ya api-api Iya Jika ya hampir setiap hari nenekku kulinya dolar Joy Sam Ada Taui sih lo gak ada Taui Taui kamu Taui ini tuh tahunya orang Indonesia asli Taui ini Ya Asli dari Indonesia loh guys Eh apa Karena kita janjiannya kita gak gitu kan Iya Soalnya Mbak Eva itu lama banget itu Ngerjain aku kapan kesini kapan kesini Udah kayak kangen sama cucunya gitu Terus ini tuh ada cabai Indonesia loh guys Tahunya Taui Indonesia cabai Indonesia loh enak loh gitu Misalnya Taui Hongkong itu tuh gak sama sama Taui Indonesia ya Beda jauh ya Tahunya tuh enak Taui Indonesia Jadi Banyak banget itu temen-temen yang pake dari Satui ini ya Jadi ini tadi Ternyata 20 dolar 20 dolar kalo uang Indonesia berapa ya 36 kali ya 36 ribu loh guys Ini satu buku 30 dolar 36 ribu Ya memang harganya segitu kalo di Hongkong ya Jadi terbaik mahal Dia harus nih ukurannya Promo sih Ren Promo ya Ren Nek-enek kalian mau Surat FN Visa atau Oh bisa ya Jadi Mbak Eva ini tuh ikut organisasi gitu guys Jadi buat temen-temen yang lagi ada masalah Bisa atau masalah sama-sama jikannya gitu boleh Tapi jangan masalah suami loh Pokoknya ada masalah suami katanya Pokoknya masalah tentang BNI Hongkong ya Hubungin Mbak Eva Ya tuh ikut organisasi-organisasi Jadi siap untuk membantu kalian-kalian yang Membutuhkan ya Pokoknya lu ada pekerjaan Bukan ya Atau pokoknya ya Tentang pekerjaan BNI Hongkong gitu lah ya Atau cari Pisa atau apa gitu lah pokoknya ya Tanya Jaliki loh 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 baru ngga nane nane tapi lo mau ngek baru ngek baru ngek baru ngek iq koya weteng disuntui mhm 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 Hai 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 Mbak Yuli Wih lah Mbak Yuli 2 Mbak Yuli Untuk Mbakyulih Itulah Kenapa Kara Amendment Mbak Yuli Udah, Yuli! Yuli! Sampai sana siapa? Biasanya dipanggil-panggil. Boal! Nah, aku tidak juga sama Yuli. Biasanya set yang sempat. Seperti... Enak ya? Biasanya ini kita paksa. Sekarang enggak. Makanya enggak letak. Sampai benar-benar. Berikut aja, Mak Kulia. Sampai sekali, Yuli! O, bukan-bukan, Mak Tunik! Sampai sekali. Biasanya, mak Tunik, kurang. Biasanya mau jemput-jemput, Mak Tunik. Kulia, Biasanya? Surahiki! Akan semasa mengajaknya. Akan cerah kembali. Akan cerah nyamin. Akan cerah nyamin. Akan cerah nyamin kembali. orang buka kostumnya orang buka melanie kali pudra acil kemudian Ceca selamat menikmati ini padahal yang nguruh ke mendek karena saya, sorry banget kita sama-sama ibu ibu dengan besar masing-masing tapi ledeknya ke aku penak kok ledek ke sini memang pirang enggak ya orang ini ya dah, enggak nukai tugas saya sebenarnya ini, masing-masing forum tak ya yang tugasnya kan di-lawini lot ini di-law ini aku Monroe Seseom itu cuma tugasnya belum kalau tantangan acaranya masi last pang sepertinya ada umum ikuttz specific yang kecil itu hanya kutus Halo guys, aku dah kenyang tadi diteraktir sama Mbak Eva Terus aku diteraktir nganung sama Mbaknya Sama Mbak, sama namanya? Aisha Aisha Aku panggilnya Aisha 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 Pisang guys, pisang Tak komplek ya Kau warnin kalau ada jalan ke rumah dia bisa mau makan Aku baru yang tadi habis makanan di penjel, kabur Kurengan, rempeyek, tahu, ya Allah Kajangan, kajangan, menengku, tega limon Sao Kurang tahu Tak suruh, gitu Nah, video kali ini sampai disini dulu ya guys Thank you for watching, bye-bye See you in the next video